Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting terkini menunjukkan adanya penurunan elektabilitas bakal calon Presiden Anis Baswedan dalam setahun terakhir. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menduga penurunan itu disebabkan oleh faktor eksternal yaitu bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Anis dan Prabowo terbau tipis pada tahun lalu. Salah satunya, pada Maret 2022, elektabilitas Anis 21 persen, sedangkan Prabowo 25 persen. Namun, di setiap periode, Anis terus tertinggal jauh dari Prabowo. Terbaru, pada simulasi tiga nama, suara Anis hanya 21,7 persen dibandingkan Prabowo dengan elektabilitas 34,5 persen. Gendati demikian, Denny menilai Anis tetap berpotensi mengubah keadaan menjadi unggul signifikan atas Prabowo dan Ganjar. Dengan catatan, turut didukung kerja-kerja tim sukses Anis untuk ke depan. Dalam setahun terakhir, dukungan kepada Anis cenderung melemah. Prabowo terlihat cenderung menarik pemilih Anis dalam setahun terakhir. Tentu masih bisa berubah tergantung kerja sosialisasi Capres dan timnya, hingga pemilihan Presiden diadakan sembilan bulan mendatang. Masih ada juga cukup banyak pemilih kritis yang belum menentukan pilihan, yang wait and see sekitar 10,5 persen. Mereka bisa ditarik oleh calon manapun yang dinilai lebih meyakinkan. SMRC memperkirakan Pilpres berlangsung dua putaran, karena elektabilitas bakal calon Presiden tidak ada yang mencapai angka 50 persen. Survei kali ini dilakukan pada periode 2 hingga 5 Mei 2023, dengan total responden terpilih sebesar 925 orang. Wawancara dengan responden dilakukan melalui telepon oleh pewawancara yang dilatih. Metode survei yang digunakan, yaitu Random Digit Dialing atau RDD, dengan margin of error diperkirakan sekitar 3,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!